Dan Roma 10.17 bilang, iman diperoleh dengan bahan. Jadi kalau tidak mendengar firman Tuhan, apa bahan saya? Tidak ada. Dan mendengar itu, belajar. Dan kalau saya tidak belajar, saya ada bahan tidak? Tidak ada. Jangan pikir bahwa saya bisa tembus dengan coba-coba tidak belajar. Bahannya pun tidak ada. Mau hasilkan apa kalau bahannya tidak ada? Jadi penting tidak belajar ini? Penting sekali. Bukan main penting. Nah, belajar saja belum tentu menghasilkan bahan. Apalagi belajar pun enggak. Jadi orang tidak sadar bahwa belajar itu penting. Karena waktu saya belajar, saya sedang makan. Nah, orang tidak bisa. Tidak ada yang bilang, oh tidak penting untuk makan. Tapi dari sikap orang, enggak penting untuk makan firman Tuhan. Saya tanya, kalau kamu enggak makan gimana? Ya matilah saya. Tapi dia enggak pernah pikir dia mati. Kalau enggak makan firman Tuhan. Karena matinya spiritual. Dia menjadi tumpul hal-hal rohani. Tumpul. Dia enggak bisa mengerti. Tapi sangat tajam dalam hal-hal yang bukan spiritual. Jadi karena mati fisik itu memang mengerikan. Udah mati, enggak bisa nafas lagi. Orang takutnya itu. Dan dia enggak bisa lihat. Dia enggak bisa sadar waktu dia mati spiritual. Dan karena masih bisa nafas. Masih bisa nikmati dunia. Dia pikir dia enggak mati. Padahal sudah mati spiritual. Karena dia enggak makan. Jadi sangat mengerikan sekali. Kalau kita live by sight. Saya masih nafas kok. Buktinya saya makmur semua itu. Ya itu kamu punya kehidupan fisikal. Dan banyak orang enggak peduli mati dia punya rohani. Rohani yang penting masih nafas. Yang penting masih nafas. Masih bisa bikin yang perlu dibuat. Padahal ada dua macam kehidupan. Mati sempat dan empat. Tuhan harus bilang. Manisya enggak hidup dari roti saja loh. Walaupun betul hidup dari roti. Tapi dari setiap firman Tuhan. Dari setiap firman Tuhannya enggak. Yang penting ada roti dan masih nafas besok. Mereka enggak bisa lihat. Betapa pentingnya ini. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Nah. Untuk bilang carilah dahulu. Kerajaan surga aja. Enggak tahu apa kerajaan surga. Kebenarannya enggak tahu apa kebenarannya. Kalau saya disuruh cari sesuatu yang saya enggak ngerti. Kira-kira saya setiap kali bangun. Itulah yang saya cari kira-kira. Enggak. Karena waktu tidur apakah. Oh apa ya saya belum dapat. Bagaimana apa itu belum dapat. Kalau yang mau dicari. Saya enggak tahu apa. Apa itu kerajaan surga yang harus cari. Apa. Apa itu kebenarannya yang harus cari. Apa itu. Kerajaan surga. Terima kasih.